Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita sudah sampai pada Pembelajaran ketiga Untuk subtema yang kedua Ya dari buku tematik Kelas 2 tema 3 Oke Halaman berapa ini Halaman 57 ya Menabung di sekolah Nah Menabungnya di bank sekolah Yang jaga burita Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah Setiap siswa mendapatkan buku tabungan Uang tabungan siswa Tersimpan aman oleh buku guru di sekolah Uang tabungan dapat diambil setiap saat Hari ini Siti menabung di sekolah Setiap hari Siti mendapat uang saku Uang saku tersebut selalu dihemat Wah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila 5 Tidak bergaya hidup Boros dan suka menabung Nah Jika ada siswa Uang Siti ditabung Ya kan Sesuai dengan sila 5 ini Siti ingin menggunakan uang tabungan Untuk membeli buku dan tas Siti adalah siswa yang gemar menabung Bagus itu Hemat pangkal kaya Rajin pangkal pandai Bacalah teks di atas dengan lafal dan intonasi yang jelas Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan berikut Setiap hari Siti mendapat apa? Uang saku Uang saku Hari ini Siti menabung di sekolah Siti ingin membeli Apa tadi? Membeli tas dan sepatu Kayaknya Ya kita lihat Ya Siti ingin membeli apa dia? Tas dan sepatu Mana bacaannya ini? Loh Ini pembelajaran 4 Kita lihatnya disini aja deh Geser sedikit Siti ingin membeli Nah Buku dan tas Untuk membeli buku dan tas Ya Siti ingin membeli buku dan tas Buku Disini aja ya Dan tas Oke Setiap siswa mendapat buku tabungan Ya Siti selalu menabung uang sakunya Siti menabung 2 lembar uang seribuan Nilai uang Siti adalah 2000 Ya Seribu Ditambah seribu Sama dengan 2000 Ya Mengenal nilai kelompok pecahan uang Ini uang 2000 Eh seribuan Kalau 2 Nilainya 2000 Kita Nulisnya 2000 Rupiah Rupiahnya ini dari RP nya ini Singkatan dari Rupiah Bukan rupiah 2000 Tapi 2000 nya dibaca dulu ya 2000 Rupiah Kalau ini Ada berapa? 1 2 3 Ada 3 lembar Seribuan Jadi Menjadi 3000 Rupiah Ya 3000 Rupiah 3000 Rupiah Nah ini juga Sama 3000 Rupiahnya Pecahnya 2000 Tambah seribu Kalau ini kan Seribu Tambah seribu Tambah seribu Jadi 3000 Kalau ini 2000 Tambah seribu Ya Hasilnya Sama Sama-sama 3000 Ini 2000 Tambah seribu Ya Ini 2000 Disini Seribu Ayo berlatih Tentukan nilai pecahan uang berikut Nilai uangnya Seribu Tambah seribu Sama dengan 2000 Jadi nulis uang Jangan lupa Dikasih RP RP 2000 Nah ditulisnya 2000 Rupiah 2000 Rupiah Kalau ini Nah seribuannya ada tiga Satu Dua Tiga Berarti 3000 2000 Satu Ya Seribu Tambah seribu Ditambah seribu Ditambah 2000 Disini 3000 Ditambah 2000 Menjadi 5000 RP 5000 Rupiah Ya 5000 5000 Rupiah Lanjut Nah disini 2000 Tambah 2000 2000 Tambah 2000 Sama dengan 4000 Disini RP 4000 Rupiah Ditulis 4000 Rupiah Kok Rirbu 4000 Rupiah Nah Ini yang benar Kemudian disini 2000 Tambah seribu 2000 Tambah seribu Sama dengan 3000 Dikasih RP 3000 Komah 00 Ya Rupiah 3000 Rupiah Nah Pasangkan Pasangkan Kelompok Nilai Uang berikut Yang bernilai Sama Seribu Disini Mana yang Seribu 500 Tambah 200 Tambah 100 Ini seribu Berarti Ini Nilainya Sama 5000 Disini 2 Tambah 2 Tambah 1 Disini Adalah 5 5000 Berarti Ini sama Nilainya Nah Ini 2000 Sama dengan Seribuan 2 Nah Ini sama Oke Siti ingin Menukar Beberapa Pecahan Uangnya Pecahan Uang Dapat Ditukar Dengan Pecahan Yang lain 2 Lembar Seribuan Menjadi Berapa Keping 500 Setiap Seribuan Itu Menjadi 2 Kalau 1000 Menjadi 500 nya 2 500 Dan 500 Kalau 2000 Tambah 1000 Lagi Masing Masing Jadi 500 Dan 500 Nah 500 nya Ada Berapa 1 2 3 4 Seperti Itu Caranya Jadi 4 Keping 500 Kalau Satu Lembar Seribuan Berapa 200 1000 Ini Dipecah Menjadi 5 200 200 1 2 3 4 5 200 Tambah 200 Tambah 200 Tambah 200 Tambah 200 Ini 1000 Berarti Menjadi 5 Keping 200 Begitu 1 Lembar 2000 Menjadi 100 Masing Masing 1000 Itu Menjadi 100 Jadi 10 100 100 Tambah 100 Tambah 100 Sampai 10 Kali Ya Kalau Sampai 10 Kali Ya Nah Kalau Ini Satu Lembar 2000 Kalau Ini 2000 Menjadi 20 Keping Ya 20 Kali Berarti Kalau 1000 Menjadi 10 Kali Kalau 20 2000 Menjadi 20 Kali Kalau Satu Lembar 5000 Menjadi 1000 Dapat 5 Jadi 1000 Ini Kali 5 Dikalikan 5 Menjadi 5000 Kalau 2 Lembar 2000 Menjadi 1000 2 Lembar Ya Jadi 1000 2 Lembar Menjadi 2000 Kita Lanjutkan Siti Ingin Membeli Tas Dari Uang Tabungannya Tas Sekolahnya Banyak Pilihan Warnanya Siti Meminta Teman-temannya Memilih Warna Yang Bagus Ternyata Setiap Anak Memiliki Warna Kesukaan Yang Berbeda Beda Ya Siswa Yang Memilih Warna Kuning Sebanyak 8 Anak Yang Memilih Warna Merah Ada 5 Anak Yang Memilih Hijau Ada 10 Anak Dan Yang Memilih Hitam Ada 7 Anak Gambar Berikut Menunjukkan Jumlah Siswa Sesuai Dengan Warna Yang Digemari Nah Ini Kepotong Yang Sini Aja Warna Yang Digemari Gambar Berikut Jumlah Siswa Dengan Warna Yang Digemari Yang Berwarna Kuning Ada 8 Merah 5 Hijau 10 Dan Hitam 7 Coba Kamu Tanyakan Kepada Temanmu Tentang Warna Yang Ia Gemari Catatlah Hasilnya Kemudian Gambarlah Jumlah Siswa Sesuai Dengan Warna Kegemarannya Ya Berapa Jumlahnya Hasil Pengamatan Warna Yang Pertama Kuning Seharusnya Ini Mau Wawancaranya Sendiri Tapi Karena Disini Adanya Ini Ya Pak Ali Nulisnya Yang Kuning 8 Orang Warna Kuning Ada 8 Orang Terus Disini Warna Merah Ada 5 Orang Merah Itu 5 Orang Kemudian Disini Ada Warna Hijau 10 Orang Ada 10 Orang Warna Hitam Ada 7 Orang Ada 7 Orang Nah Ini Kalian Survei Sendiri Teman Teman Kalian Warna Kesukaannya Apa Kalau Pak Ali Warna Kesukaannya Adalah Orang Siapa Di antara Kalian Yang Punya Kesukaan Warna Orang Silahkan Komen Di bawah Berarti Sama Dengan Pak Ali Orang Is My Favorite Color Diskusikan Dengan Teman Di Sebelah Mu Bagaimana Sebaiknya Sikapmu Terdapat Teman Yang Memiliki Warna Kesukaan Yang Berbeda Dengan Mu Sampaikan Hasil Diskusimu Di Depan Kelas Dengan Bantuan Orang Tua Anak Mengenal Nilai Kelompok Sekelompok Uang Oke Kita Lanjutkan Pembelajaran Empat Ini Ngapain Mereka Wuh Keliatannya Seperti Sedang Main Kartu Kita Lihat Bermain Tebak Tebaan Hari Ini Bu Guru Memberi Tugas Membuat Kartu Uang Kartu Uang Kartu Yang Dikasih Nilai Uang Siswa Membentuk Kelompok Secara Berpasangan Mereka Melakukan Tebak Tebaan Edo Mengangkat Beberapa Kartu Beni Menjawab Rp2.000 Semua Siswa Asik Belajar Dengan Bermain Setiap Kelompok Bekerjasama Menyelesaikan Tugas Semua Saling Membantu Teman Membantu Teman Merupakan Tugas Siswa Oke Ya Ayo Bermain Tebak Tebaan Lakukan Tebak Tebaan Dengan Teman Di Sebelamu Dengan Menggunakan Kartu Uang Ya Buatlah Kalimat Sederhana Dari Bahasa Indonesia Edo Ini Edo Edo Membantu Ibu Mencuci Piring Ya Ini Adalah Contoh Kalimatnya Kalian Bisa Membuat Kalimat Kalian Sendiri Contohnya Ini Kemudian Membantu Bermantu Sudah Ya Sekarang Bermain Setelah Membantu Ibu Edo Bermain Dengan Udin Misalnya Kita lanjutkan Lagi Kartu Uang Edo Dan Udin Bermain Kartu Uang Bermain Kartu Uang Uang Dikelompokkan Sesuai Nilainya Oke Bisa dilanjutkan Kelompok Seribuan Paling Banyak Wah Gitu loh Bikin kalimat Jangan Yang panjang Sekalian Ibu Guru Membentuk Kelompok Secara Perpasangan Setiap Anggota Memiliki Suku Atau Asal Darah Yang Berbeda Siti Berpasangan Dengan Dayu Dayu Ini Suku Dari Bali Kalau Siti Kalau Tidak Salah Dari Padang Beni Berpasangan Dengan Edo Edo Ini Dari Maluku Kalau Beni Pak Ali Lupa Ya Dari Mana Beni Jakarta Mungkin Ya Jakarta Sunda Oh Kok Sunda Suku Mana Jakarta Betawi Jakarta Betawi Betawi Nama Daerah Asal Coba Kamu Cari Tahu Asal Daerah Siti Dayu Dan Edo Siti Dayu Edo Beni Nah Saya yang masih ingat Itu Edo Edo Ini Dari Daerah Maluku Kalau Siti Dari Padang Kalau Dayu Jelas Namanya Dayu Itu Singkatan Dari Ida Ayu Dari Bali Nah Beni Ini Yang Lupa Suku Mana Beni Ini Ya Lupa Coba Kalian Tuliskan Ya Yang Ingat Beni Ini Dimana Di kolom Komen Ya Apalagi Lupa Masalahnya Pasangkan Kelompok Uang Berikut Yang Bernilai Sama Seribu Eh Ada Dua Berarti Dua Ribu Dua Ribu Disini Dua Ribu Disini Lima Ribu Dua Ribu Tambah Dua Ribu Empat Ribu Empat Ribu Tambah Seribu Lima Ribu Sesuai Lima ratusan Dua Ini Sama Dengan Seribu Nah Dengan Bantuan Orang tua Kamu Belajar Menukar Kelompok Pecahan Uang Yang Sama Nilainya Baik Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Ya Linknya Untuk Dapat Video Berikutnya Ada Di Kolom Deskripsi Disitu Ada Link Dari Playlist Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh